Lensa minus 8 yang tebal menjadi tipis kayak gini, kok bisa? Mari simak info berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di channel info kacamata Pada kesempatan ini saya ada lensa, ini adalah lensa minus 8, indeks 1,67 Dan yang kiri ini adalah lensa minus 8 dengan silindrisnya minus 225 Nah ini dia catatannya, kita akan pasang lensa ini ke frame kacamata yang cukup tipis Sebelumnya kita lihat dulu, kita ukur dulu ketebalan lensa ini sebelum dipotong Nah anda bisa lihat, ini lensanya sudah fotokromik berbawah warna dan juga memiliki fitur anti radiasi Kita ukur dulu, nah ini saya sudah punya alat ukur atau penggaris Kita coba ukur kira-kira berapa sih ketebalan lensa minus 8, indeks 1,67 sebelum dipotong Ini kita sama-sama melihat pada lensa ini, pada bagian yang paling tebal itu berada di angka 8mm Angkanya 8mm, nanti kita coba juga ukur ini lensa yang satu lagi Ini lensa kirinya ukurannya minus 8 dengan silindrisnya minus 225 Nah kalau kita coba ukur, kita cari dulu bagian yang paling tebal Karena kalau lensa silindris itu tidak merata tebalnya Ini anda bisa lihat, dia tidak rata, ada yang tebal, ada yang tipis Maka kita coba ukur bagian yang paling tebal Lensas silindris memang sifatnya begitu Jadi dibuat sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa Jadi ini nanti tergantung posisi aksisnya Dimana posisi lensa ini terpasang Nah kita cari dulu bagian yang paling tebal Kita cari dulu bagian yang paling tebal dari lensa ini Kita ukur, disini terlihat Bagian yang paling tebal berada di angka 11mm Ini kita lihat ketebalannya ada di angka 11mm Atau 1,1 cm Lebih tebal sekitar 3mm daripada lensa yang minus 8 tanpa silindris tadi Ini saya gandeng lensanya Anda bisa lihat, yang kanan ini yang tanpa silindris Yang kiri ini yang ada silindrisnya Jadi tidak rata permukaannya Nah lensa ini akan kita pasang ke frame Yang mana framenya, saya ambil dulu Ini saya pilihkan framenya yang cukup, ya menengah lah Ini framenya kelas menengah Harga framenya 200 ribuan aja 285 ribu tepatnya Jadi frame ini sudah lentur kayak gini Sehingga sangat nyaman sekali dipakai Dan lebih awet tentunya Namanya juga minus tinggi Butuh frame yang lentur kayak gini Biar nyaman dipakai Karena sering dipakai dan selalu dipakai Sepanjang hari Kalau anda tanya frame yang lebih murah Tentu banyak Saya bisa juga memberikan frame dengan harga 100 ribu Tapi tentu kualitasnya ya sesuai dengan harganya Makanya untuk kacamata yang minus-minus tinggi Jadi saya rekomendasikan Ambillah frame yang menengah Seperti biasa sesuai SOP Sebelum pemasangan lensa Saya selalu cek dulu ukurannya Cek dulu minusnya berapa Mengalui menggunakan alat ini Namanya lensometer digital Nah ini namanya lensometer digital Ini kita bisa tahu Posisi yang harus dipasang pada frame-nya Jadi posisi lensanya seperti apa Yang akan dipasang pada frame Nah karena ini silindris Jadi ada aksisnya Maka kira-kira saya simulasikan Nanti posisi lensanya terpasang seperti ini Nah ini posisinya akan dipasang seperti ini Settingan-settingan ini nanti akan dimasukkan juga Kepada mesin pemotong lensa Nah pada kesempatan ini Kacamata ini kebetulan aksisnya berada pada Posisi 10 derjat Jadi ini sangat menguntungkan sekali Karena posisi bagian yang paling tebal itu Berada pada bagian atas dan bawah Jadi otomatis tidak terpakai Terpotong Jadi kita Nanti hasilnya bisa maksimal dan Tipis tentunya Ini adalah cuplikan pemotongan lensa Saya singkat saja Saya berikan anda cuplikan Kita langsung lihat ke hasilnya Ini tentu yang bikin penasaran Inilah dia penampakan lensa kacamata Minus 8 Sudah dipasang pada bingkainya Yang kanan ini minus 8 Yang kiri minus 8 Dengan silindrisnya minus 225 Jadi yang kiri kalau ditotal sama dengan Minus 10,25 Ketebalannya gitu ya Yang paling tebal Tapi karena berbagai faktor Akhirnya bisa hasilnya seperti ini Ya ini tentu ditunjang dari berbagai faktor Ya salah satunya Pemilihan lensa indeks tinggi ya Ini yang terpasang ini adalah Lensa indeks 1,67 Dengan fiturnya blue chromic Atau berbah warna Dan memiliki lapisan anti radiasi Untuk di depan komputer Nah anda bisa lihat Yang sebelah kiri ini memang ada sedikit Tonjolan Keluar dari framenya Tapi sedikit sekali Tonjolannya Jadi tidak mengganggu tentunya Untuk yang penasaran Ya saya kasih aja mungkin Info ya Disaran harga Untuk kacamata seperti ini Harganya berkisah di Angka 1.100.000 rupiah Sampai dengan 1.500.000 rupiah Tergantung frame Yang akan dipilih juga Jadi Framenya juga nanti Bisa mempengaruhi harganya Kacamata ini akan saya kirim Ke pelanggan yang di Kalimantan Jadi karena ini lensanya Photochromic Berubah warna Maka Tentunya kita cek juga Perubahan warnanya Karena memang SOP kami ini ya cukup ketat Cukup ketat Karena kita harus quality control dulu Agar memang Apa yang dikirim sudah sesuai Dengan kualitasnya Nah ini kita Tadi Sinari dengan lampu UV Nah jadi ini simulasi sinar matahari Hanya beberapa detik Ya 15 detik Sudah mulai gelap warnanya Kita coba Sinari lagi agak lama Kira-kira Pekatnya bagaimana Jadi Kalau perubahan warna lensa itu Sebenarnya adalah Abu-abu ya Namanya itu Selain photochromic Ada juga istilahnya Photo grey Ini saya sinari lebih lama Dengan lampu sinari UV ini Ultraviolet Jadi simulasinya Ketika kacamata ini Dipakai di bawah Sinar matahari yang terik Nah ini warnanya Sudah gelap Dan ini tentunya Sangat nyaman sekali dipakai Saat berada di luar ruangan Nah begini penampakan Kacamatanya dipakai ya Nah ini kacamatanya sudah oke Sudah rigi Siap dikirim ke Pelanggan yang berada di Kalimantan Demikian dulu info kita kali ini Yang mau konsultasi seputar kacamata Yang kayak gini Bisa Klik link di deskripsi Untuk chat melalui whatsapp Dengan saya Demikian dulu Saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton